Liga 1 musim 2021-2022 Liga 1 musim 2021-2022 akan digelar setelah pemerintah bersama PSSI dan beberapa pihak terkait sepakat untuk melanjutkan kembali kompetisi. PSM Makassar pun menyambut baik kabar tersebut karena menganggap sangat penting untuk melanjutkan kompetisi yang telah dihentikan selama 2 bulan. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan, saat ini PSM fokus melakukan persiapan sebelum kembali bertanding. Derinya mengakui meski para pemain PSM rutin menggelar latihan, namun hal itu akan berbeda juga tanpa pertandingan. Tavares menyebut, yang bisa dilakukan timnya hanyalah menyiapkan diri dengan baik, tapi belum bisa mengukur sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan. Terima kasih telah menyebutkan kompetisi, karena hanya latihan, 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 latihan itu berbeda. Dan kita harus mencoba untuk bermain permainan. Dan jika kamu akan melihat, terakhir yang kita lakukan, itu berada di Persis. Solo, itu terlalu jauh. Jadi, setelah menyebutkan kompetisi, saya boleh jawab, jika kamu sudah ready atau tidak. Tavares menambahkan, PSM Makassar sudah siap menyebut pertandingan meski masih memiliki beberapa kompetisi, Ia berjanji hal itu akan dibenahi sebelum Liga 1 kembali bergulir.